Bandar Udara Silampari Lubuklinggau siap diresemikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pengerjaan fisik terminal telah selesai 100%. Ada beragam keunggulan yang bisa dirikmati penumpang, seperti ruangan tunggu yang luas hingga adanya playground untuk anak-anak. Seperti inilah penampilan terminal Bandara Udara Silampari Lubuklinggau yang baru. Pengerjaan pembangunan terminal dan interior bandara telah rampung dikerjakan. Proses pengerjaan fisik pembangunan terminal Bandara Silampari telah selesai 100%. Saat ini, pihak bandara tengah melakukan pembersihan material bangunan. Kepala Bandara Silampari Lubuklinggau Rudi Pitoyo mengatakan, dikebutnya pembangunan Bandara Silampari ini dikarenakan bandara tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, namun pihaknya belum menerima jadwal resmi dari Kementerian Perhubungan. Untuk pengerjaan terminal, kita progres sudah 100% untuk pekerjaannya. Ini sekarang kita dalam tahapan pembersihan dan juga pemeliharaan beberapa koreksi-koreksi dari beberapa tim evaluasi teknis dan tim-tim direksi teknis, termasuk tim dari TP4D juga ada koreksi-koreksi yang akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Jadi ada proses-proses perbaikan-perbaikan yang juga dikerjakan. Selain lebih luas dibandingkan dengan terminal yang lama, sekitar 5.400 meter, interior di dalam terminal kental dengan nuansa Sumatera Selatan dan Lubuklinggau, seperti adanya ornamen dinding yang dihiasi dengan batik durian yang merupakan batik khas kota Lubuklinggau. Batik durian ini diletakkan di pintu masuk dan juga dinding belakang bagian antrian tiket. Terdapat pula fasilitas lip dan toilet khusus di Febel, tempat tunggu yang lebih luas di mana dapat menampung 400 hingga 600 penumpang, bahkan dilengkapi dengan fasilitas playground untuk anak-anak. Bandara Silampari ini digadang-gadang sebagai bandara kedua terbesar dan termegah di Provinsi Sumatera Selatan.